selamat pagi saya memasang rangkaian satu mata keil saya yang biasa saya pakai untuk mancing terima kasih untuk mas saya yang sudah nonton dan juga sudah berkomentar ya dan untuk kali ini saya akan berbagi ilmu, berbagi pengalaman apa yang saya dapatkan dari apa yang saya lakukan ketika mancing biar teman-teman nanti bisa mengerti dan juga bisa bermanfaat kalau seandainya bisa teman-teman pakai silahkan dipakai ya karena ini tergantung juga dari selera teman-teman juga soalnya begini kalau di daerah saya sini ya daerah Blitar, Malang itu teman-teman yang mancing nila pakai umpan lumutu biasanya pakai rangkaian rangkaian 3 mata keil, 4 mata keil, 5, 6 atau 7 ya, jadi rangkaian rentengan nah kalau saya itu pakai 1 mata keil atau biasa dibilang engkel ya keuntungannya banyak jadi kalau seandainya pakai 1 mata keil itu yang pertama sekali ikan makan itu langsung di mulutnya itu langsung jelup langsung mengunci ya yang pertama yang kedua itu hemat lumut juga atau hemat umpan karena memang di sini itu rata-rata daerah Malang itu kan gak ada tempat lumut jadi mereka beli lumut kalau di tempat saya di Blitar itu gak usah beli lumut karena tinggal nyerok aja bisa di video-video saya yang lama itu ya itu ada bagaimana cara saya ngambil lumut cari lumut bagaimana terus yang selanjutnya keuntungnya pakai engkel itu adalah gak akan nyantol jadi ketika ikan makan umpan yang ada keilnya dimakan di mulutnya begini itu jadi gak ngerenteng ya kalau saatnya di tempat-tempat yang penuh dengan rumput-rumput jadi rangkaian keilnya yang biasanya yang pakai rentengan itu kan ada 2 atau 3, 4 itu kadang-kadang nyantol kalau satu mata keil sekali nyantol di mulut itu ya nyantol jadi gak nyantol ke rumput-rumput yang ada di sekitar sepot tersebut oke langsung aja saya bongkar rahasianya ya bagi teman-teman yang udah berpengalaman mungkin mungkin kalau ada salahnya bisa ditambahin ya tapi kalau teman-teman yang belum berpengalaman kadang untuk mengaplikasikannya ini juga agak susah karena butuh adaptasi dan juga kebiasaan tapi kalau udah terbiasa nanti pasti enak untuk melakukannya ya oke langsung aja saya bongkar dulu ini karena sudah saya rapikan sudah saya ini saya setting jadi saya mau bongkar bagi teman-teman biar tau ya dari step dari awal sampai akhirnya oke halo dadang oke bolaku langsung saja ya saya mau mulai jadi yang pertama dari tegek dulu nah tegek saya settingnya seperti ini ya kolong seperti ini terus pakai toko seperti ini nanti biar bisa di setting untuk kedalaman atau panjang dari tegek tersebut nah bisa di setting sendiri nanti berapa ruas-berapa ruas itu ya jadi pakai kolong nah itu kan kedua nah ini permasalahan yang sering sekali di hadapi sama teman-teman yang baru belajar untuk mancing nyobok pakai tegek kolong ya jadi dari ujung atau pucuk dari tegek ini sendiri listrik ada yang teman-teman kan ini ya menghadapi senar itu menggeriting atau merul-merul lah kalau bahasa jawanya ya keriting nah jadi saya akalinya seperti ini jadi saya pakai kulitnya kabel engkel seperti ini ya kulit kabel engkel biasanya ya kabel untuk di pinggir-pinggir jalan itu ya untuk lampu-lampu itu untuk mengantarkan listriknya saya ambil kulitnya saja ini kan ini lubangnya juga lumayan besar untuk dimasukkan senar ya ada juga kalau teman-teman mau beli itu namanya kalau nggak salah itu settingan ujung tegek ya ada harganya nanti dibicarakan di toko online harganya kurang lebih Rp. 5.000 sampai Rp. 10.000 tapi kalau lebih sederhananya ini saya pakai ini kabel ini ya kabel engkel ini nah untuk yang kedua untuk senar sendiri saya pakai senar yang ukuran 0.20 ini kadang saya pakai 0.23 tapi saya pakai ukuran 0.20 kenapa saya pakai ukuran 0.20 jadi kan biasa kita pakai kail engkel seperti ini nah jadi kalau kita dimasukkan senar ini ke dalam kail seperti ini terus kita putar-putar jadi dia nggak ini nggak ngeriting ya masih lurus begini bagi untuk alat-alatnya selenteke yaitu yang paling utama yaitu stopper sama timbel nah bisa dilihat ya teman-teman di video saya itu kan saya pakai pelampung badan nah di sebelah kiri pelampung badan saya di dada sebelah kiri itu kan ada botol kecil-kecil segini-segini nah itu adalah isinya kail kemudian timbel sama stopper ya untuk jaga-jaga kalau seandainya nanti di spot itu apa kail saya putus atau timbel saya kurang jadi saya persiapan di botol itu oke langsung aja ya ini pelampung juga sudah saya siapkan ini dari CA Basic Float seperti biasa yang mau order buka-buka di deskripsi oke langsung aja kita rakit ya boloku jadi sederhana saja bagi teman-teman yang masih belajar ya pemula kalau yang udah senior ya kalau ada salah-salahnya bisa di ini bisa di kritik saya di komentar jadi langsung aja saya pakai stopper dulu ya jadi kalau stopper yang di atas seperti ini saya pakai dua stopper satu dua nah fungsinya apa yang pertama yang stopper pertama yang atas ini ini untuk membatasi seberapa dalam atau dasarnya dari spot yang saya pancingi misalkan jaraknya nanti segini ini udah geduk ya masuk katana itu udah dasar terus yang bawahnya ini untuk naikkan menurunkan aja ini untuk menestabilkan saja yang bawah ini jadi dua stopper untuk yang atas kemudian langsung saya pasang kelampung atau kambangan sudah dikasih snap ya ini seperti ini bolo gula terus yang stopper bawah saya pakai dua juga karena kadang kalau kita masih nyoboh itu kadang stopper bawah itu kalau pakai satu itu naik turun ya jadi kalau dua gini kan bisa mengganjal diganjal bawahnya biar agak lebih kuat seperti ini kemudian saya pasang stopper lagi saya pasang stopper lagi dua ya ini stopper dua lagi buat di timbelnya ini langsung dua ini nah ini dua ini nah ini fungsinya untuk timbel gini teman-teman atau menjaga atau menjaga timbel biar agak melusrat melusrut atau pindah-pindah dari atas ke bawah nah sedangkan yang bawah saya juga pakai dua stopper bolo goya nanti saya masukkan dulu pakai dua stopper nah dua juga seperti ini nah terkadang ada juga yang pakai satu stopper tapi kalau saya pakai dua karena biar ini yang gak gampang ini gak gampang apa geser-geser ini kadang teman-teman juga pakai satu aja tapi saya pakai dua ini biar gak gampang geser kadang kalau di dalam air itu kan kalau kita nyentak ikan itu kan kadang stoppernya dia yang geser ke bawah gini jadi kadang kita harus menaikkan lagi menaikkan lagi tapi kalau saya pakai dua biar agak kuat udah oke geser-geser ya nah jadi ini settingan dasarnya jadi dari senar kemudian stopper pelampung stopper stopper lagi timbel atau timah atau pemberat kemudian stopper nah langsung ke kail nah kalau kail ini saya variasi ya kadang pakai nomor 5 6 atau 7 tapi keseran pakai nomor 7 tapi beda merek juga beda ukuran ya ya ukuran menurut kalian aja lah ya yang cocoknya bagaimana tergantung dari targetnya ikan apa kalau pakai kail besar biasanya targetnya juga ikan besar ya jadi ini saya pakai kail nomor 7 nah langsung kita pasang untuk kailnya ya jadi saya pasangnya itu seperti ini ini tergantung dari teman-teman juga masanya gimana orang masang satu kail kan ya sama aja jadi saya lilit dulu ya 1 2 3 4 5 6 7 biasanya saya ganjil ya 7 7 lilitan langsung saya pasang seperti ini boloh nah udah jadi nah udah jadi biasanya saya kalau menjarak ya jarak antara kail sama stopper atau timbunnya ini sekitar 5 jarian jadi 10 cm kurang lebih 10 cm seperti ini cukup simple sederhana seperti ini ini aja rangkaian saya gak aneh-aneh nah kayak gini kelihatan gak kalau gak kelihatan saya coba di depan rumah nah kayak gini rangkaiannya simple ya sederhana gak aneh-aneh gak pakai kili-kili gak pakai snap oke bolohku sekian dulu ya tutorial dari saya yang sederhana ini karena saya juga masih belajar jadinya ya apa yang saya dapat ilmunya masih cetek masih sedikit semoga bermanfaat ya di settingannya cuma segini aja sederhana oh iya dan untuk request selanjutnya dari masnya yang ini bisa teman-teman baca ya nah bagaimana caranya untuk mas yang lumut biar awet kalau di dalam ombak itu dia gak kepiar atau masih utuh masih kuat di dalam air karena hari ini saya masih belum bisa mancing mas jadi mungkin di next video setelah inilah saya usahakan secepatnya nanti bagaimana caranya agar lembutnya awet di dalam air yang berombak ya langsung kita tes nanti di spot oke bolohku terima kasih yang sudah menonton semoga bermanfaat dan sampai jumpa di tutorial saya selanjutnya terima kasih